Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 itu seperti melembagakan kekecewaan jadi semacam institusionalisasi sakit hati ya tetapi kalau kita baca secara lebih positive thinking bagaimanapun oposisi juga penting kuat tetapi pemerintah, the next Jokowi itu juga gak boleh terlalu lemah nah pada titik itu, saya juga punya kritik ke Jokowi ya, dia menurut saya terjebak oleh koalisi terjebak oleh hal yang sama, yaitu membangun satu absurditas politik misalnya bahasa koalisi ramping koalisi tanpa syarat itu too good to be true jadi ngomong koalisi tanpa syarat dengan koalisi permanen itu sama-sama absurd dua-duanya juga absurd nah Jokowi pada satu sisi dia ingin memberikan signal positif ke masyarakat bahwa koalisi tanpa syarat itu kan bagus, tapi ketika dia bicara ke elit, itu narasinya gak dia bedakan narasi ke publik sama narasi ke elit itu sama bicara narasi elit ya tentang tanpa syarat itu gak menarik itu ada orang bahasa Inggris yang bilang kayak gini nih don't put yourself in a bind jangan mengatakan sesuatu yang membuat diri kamu nanti itu akan sulit untuk ber apa namanya, bermaneuver gitu ya Pak Jokowi pada awal-awal misalnya terlalu banyak memberikan narasi ke publik tapi lupa bahwa governing itu membutuhkan parlemen nah pada titik itu akhirnya ketika dia ngomong soal 34 kementerian 16 dari parpol itu seperti berbalik ke dirinya poin saya simpel dia sudah menjadi presiden sejak tanggal 9 tetapkan oleh quick count kemudian oleh KPM, oleh MK tetapi sampai sekarang pendukungnya masih 4-4 saja jadi ada persoalan kecakapan komunikasi politik soal narasi itu kan bisa dalam bahasa komunikasi politiknya Pak Jokowi tadi itu kalau ngomong sama elite dengan masyarakat betul harus jelas misalnya soal tadi ramping ramping itu tidak ini cuma dikatakan enggak lah pokoknya ya sudah bahasa kita 34 tapi Pak Jokowi tidak menjelaskan kepada masyarakat bahwa proses itu perdebatannya secara internal ramai sekali sebab tidak mungkin tiba-tiba ramping bagaimana mengurusi soal proses-proses apa itu integrasi atau disintegrasi daripada kementerian dalam waktu 2 minggu tidak mungkin anggaran berlanjangan negara yang sampai 2004 akhir bulan Desember ini kalau ada perampingan kepada siapa nanti orang direktur tidak sesederhana itu meramping jadi ini proses tidak pernah dijelaskan karena sebetulnya Pak Jokowi itu orang yang sangat teknikal orang yang mau berbuat sesuatu tetapi di dalam menjelaskan itu memang kurang kurang begitu dan tim transisi menurut saya itu penyumbang noise misalnya soal 20 27 kementerian 30 itu bukan dari Pak Jokowi awalnya mas Lohan yang pasti begini ada 2 kubu koalisi merah koalisi merah putih ada jembatan biru bagaimana kemudian misalnya koalisi merah bisa memanfaatkan jembatan biru atau jembatan biru memanfaatkan koalisi merah iya kembali kita berawal dulu tadi apapun koalisi merah putih dan koalisi merah ya dikatakan Pak Jokowi itu ramping kita harus hormati udah kelihatan niat baik beliau ya sebagai seorang presiden negarawan yang akan datang saya tahu Bang Ruhut mendukung Pak Jokowi waktu itu ya iya itu tinggal biar rakyat juga Pak Jokowi tahu rakyat itu cerdas niat baik Pak Jokowi itu eh taunya harus 34 juga tapi percayalah kita jangan underestimate dengan Pak Jokowi beliau akan tegas dan bicara sebagai pendukung sebagai pendukung tetap pendukung merdeka sekali merdeka tetap merdeka tetap merdeka tetap merdeka tetap ikut walk out oke kita akan lanjutkan ke saat lagi kami akan kembali untuk Anda